Ya, bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh teman-teman Yang sudah meluangkan waktu hari ini Hari tempat ini di Taipei Medical University Tepuk tangan dulu buat teman-teman semua Ya, walaupun tadi suasana agak sedikit mendung Kemudian hujan-hujan, gelisah-basah gitu kan Nah, jadi tapi teman-teman disini hari Sabtu weekend Tetap mau meluangkan waktunya hadir di tempat ini Buat apa? Pada yang ngapain datang kesini? Berarti, jadi duit Ya, temannya memang kita akan berbicara mengenai Mengubah peluang sempit menjadi duit Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Ivo, Mas Ivo Santosa Jauh-jauh kita undang dari Indonesia Untuk hadir disini sharing ilmunya Dengan kita semua Kenal semua dengan Mas Ivo Santosa? Kenal! Ya, udah Mas Ivo belum kenal siapa yang sudah pernah baca bukunya? Oh, satu, dua, tiga, oke Tiga ratus orang sudah baca bukunya disini Ya, jadi beliau merupakan pembicara motivator Motivator internasional Kemudian beliau sudah menerbitkan berbagai macam buku mega bestseller Salah satunya yang paling terakhir kemarin Yang cukup populer adalah tentang tujuh keajaiban rizki Dan terakhir beliau juga mengeluarkan buku mengenai sukses protokol Nah, bagaimana beliau nanti akan berbagi ilmunya Berbagi pengalamannya Dan bagaimana menceritakan kisah-kisah orang yang beliau temui selama hidupnya Oke? Nah, sudah siap semua? Kita mulai Sudah siap? Siap? Semangat dong Kita mau seminang motivasi nih Jadi harus semangat Sudah siap semua? Siap! Satu kali lagi Sudah siap semuanya semangat? Siap! Oke, tempat tangan dulu buat semuanya Ya, sambil kita menunggu juga peserta yang datang yang lain masih di jalan Nanti mungkin aksesnya masih sedikit kehalangan Nah, kita mulai saja ya Kemudian nanti selama acara berlangsung Saya akan bacakan dulu rangkaian acara pada hari ini Yang pertama Kita akan pembukaan Kemudian kita akan mendengarkan beberapa sambutan Kemudian kita juga akan ada performance dari teman-teman Taipei Medical University Kemudian nanti ada sambutan juga dari perwakilan dari TMU Kemudian berhalangan hadir, masih berhalangan hadir Kemudian juga nanti langsung kita sesi berikutnya adalah sesi materi dari Mas Ipoh Oke, tanpa tunggu lama lagi Oh iya, sebelumnya, sebelum kita mulai Saya juga pengen menyapa dulu Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Harsono Aisyono Terima kasih Bapak sudah hadir Dari kantor jajan yang dikembangani Kompeten Indonesia Kemudian juga sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Atau lebih tepatnya Mas Iman ya Mas atau Bapak ini Bapak Oh, oh Ya Mas Iman Adi Purnama Dari Persatua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan Kemudian sudah hadir juga di tengah-tengah kita Moderator kita, Dr. Muhammad Ari Zucca Beliau yang akan menjadi moderator kita pada hari ini Kemudian selamat datang juga kepada Mbak Dwi Siska Dari Badan Musyawarah Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan Kemudian kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua Perwakilan Delegasi dari Badan Otonom PPI di Taiwan Selamat datang di sini Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih Kepada seluruh sponsor yang sudah mendukung acara ini Sehingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Telkom Taiwan Mas Iman Mas Rian, maut ini dari Telkom Taiwan Dan Telkom Taiwan ini baru kemarin sign kontrak Dan bulan Juni besok mereka akan beroperasi di sini Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Indosuara Ada perwakilannya Kemudian Wang Chung Travel Kemudian Ansui C-Shop Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner kita JFTV Nah, jadi JFTV nanti akan merekam seluruh rangkaian acara kita selama dua hari ini Dan nanti teman-teman bisa nonton hasil rekamannya Jadi nanti selama nonton, pastikan wajahnya senyum terus Senyum gitu nanti selama ada direkam di kamera ya Oke ya Nah, kemudian yang terakhir media partner kita juga dari 4 ways kebetulan berhalangan hadir hari ini Oke Tanpa kita tunggu tamah lagi Kita mulai saja Acara pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Selesai Ya, berikutnya Kita akan dengarkan bersama-sama sambutan dari perwakilan kantor dagang ekonomi di Taipei Bapak Harsono Arisyono Kami persilakan ke atas bangun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada pagi hari ini yang sangat berbahagia ini Kita dapat berkumpul di sini dalam rangka untuk mendengarkan bersama Motivator kita yang sangat handal Meskipun saya belum kenal Mas Ipo mana? Di dalam ya? Apa di luar ya? Oh ya Pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa Mari kita dengarkan ya Semangat atau pengalaman Nanti yang akan disampaikan oleh Saudara Ipo Untuk bekal anak-anakku sekalian Karena saya lihat tadi Panitianya aja kelahiran 90 Anak saya yang buksu aja umurnya Atau lahirnya tahun 90 Jadi itu saya anggap ini anak-anak semua Anak-anak saya semua Dalam kesempatan ini Saya ingin memberikan beberapa Hal penting yang perlu saya sampaikan Yang pertama adalah Kalian adalah Pemegang estafet Kepemimpinan di masa mendatang Karena Umur-umur saya Sebentar lagi Akan berakhir Akan menyedai Penugasan saya Di Taiwan Nah tentunya Umur-umur kalian inilah Yang akan Menggantikannya Nanti 5-10 tahun Kalian sudah Dapat Menjadi pemeran Di Negara yang kita cintai ini Hal lain Yang ingin saya sampaikan Pada kesempatan ini Adalah Kita semua Harus Suka Tidak suka Senang Tidak senang Harus Menyukai Bangsanya sendiri Terus saya sampaikan Saat ini Dengan presiden baru Kita Getol-getolnya Untuk Mengadakan Pembangunan Terutama Di sektor maritim Dengan Tol lautnya Kalau kita perhatikan Coba Negara maritim Tapi kok Kita tidak punya Sarana yang Memadai Beberapa hal Kemarin Dalam rangka Mendukung Tau laut Saya juga Mengadakan Kunjungan Ke Kausio Yaitu Perusahaan Galangan kapal Yang besar Ternyata Taiwan ini Potensinya Sangat luar biasa Sehingga Karena apa Karena apa Tiap hari Rata-rata 50 orang Meninggal Karena narkoba Sangat luar biasa Dan sekarang Indonesia Tidak hanya Sebagai pasar Tapi Produsen Di apartmen Di rumah-rumah Jadi produsen Maka Pemerintah Berketetapan Menggunakan Resim Hukum mati Untuk para Pengedat Meskipun Mendapat protes Di berbagai Negara Termasuk Australia Belanda Menteri Perhubungan kita Di Belanda Ditolak Tidak masalah Kalau menurut saya Tidak masalah Kita harus berani Harus berani Kita adalah Negara yang berdaulat Jadi tidak perlu Takut Yang kedua Adalah Yang kita hadapi Adalah Masalah korupsi Keliatannya Atau Seharusnya Tidak samanya lagi Dan harus kita Hindari Masalah Budaya korupsi Itu Dan Baru-baru ini Dalam kaitan tersebut Presiden telah Membentuk Panitia Sembilan Semuanya Perempuan Jadi Selamat Untuk Anak-anakku Adik-adikku Para Mahasiswa Perempuan khususnya Ya Dipercaya oleh Presiden Indonesia Untuk menjadi Tim seleksi Ya Ini kepercayaannya Harus dipegang tegung Ya Dan mudah-mudahan Dan mudah-mudahan Nanti Dapat Diperoleh Anggota KPK Yang Mumpuni Yang Hadal Yang Mempunyai Kualitas tinggi Dalam rangka Untuk menunjang Pemberantasan korupsi itu Hal ketiga Yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia Saat ini Adalah Masalah Terorisme Dan Radikalisme Jadi juga Saya minta Hati-hati Dan Mas pada Para Mahasiswa Yang Menurut saya Yang masih Generasi Bisa disebut Pancarubah Peralian Gitu ya Dari Anak-anak Menjadi orang tua Jelas muda Khususnya Hati-hati Jangan sampai terjebak Dalam masalah Radikalisme Kita lihat Sekarang Ada ISIS Disana Itu Barangkali Yang Sangat Dikawatirkan Oleh Banyak negara Kemudian Di bidang lain Kami berharap Bahwa Setelah Kalian Semuanya Anak-anak Sekalian Ini Menempuh Studi Di Taiwan Dan Ilmu Yang didapat Dan Budaya Yang diperoleh Dapat Dibawa Ke Indonesia Dapat Diterapkan Ke Indonesia Untuk Ikut Mendukung Kemajuan Dan Prestasi Dan Kemakmuran Bangsa Indonesia Ini Saya Sangat Berharap Jadi Saya Berdiskusi Dengan Adik-adik Atau Orang-orang Kalian Bahwa Budaya Taiwan Yang Apa Namanya Protek Itu Sangat Baik Untuk Di Bawa Ke Indonesia Karena Budaya Indonesia Saat ini Menurut saya Masih Kurang Berbedakan Terakhir Tidak Lupa Kami Kami Selamat Kepada BPI Yang Telah Menyelenggarakan Acara Ini Dengan Harapan Hasil Yang Diproleh Nanti Dapat Dicapai Secara Maksimal Dan Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Kami ucapkan Kepada Bapak Harisono Atas Sambutannya Benar sekali Apa yang Disampaikan oleh Bapak Harisono Bahwa Teman-teman disini Semua Termasuk saya Adalah Generasi penerus Jadi Saya pak Saya Mufid Salim Dari NGUST Siap menggantikan Bapak Nanti langsung Pekerja di KDI Siapa Promosi Promosi Mumpul di depan Jadi memanfaatkan Mumpul Regenerasi Regenerasi Oke Berikutnya Kita akan dengarkan Sambutan Dari Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Di Taiwan Kepada Mas Iman Adi Purnama Kami bersilakan Kata Sambut Assalamualaikum Warahmatullahi Salam sejahtera Buat kita semua Ya mungkin Saya ucapkan Terima kasih Buat Para tamu undangan Dan Teman-teman semua Yang sudah bisa Menyempatkan Waktunya Adis disini Ya mungkin Tidak perlu Panjang lebar Saya cuma ingin Menyampaikan bahwa Ya Bentuk platform Acara kami Bincang Indonesia Itu memang Murni Kami memunculkan Agar Teman-teman bisa Mendapatkan Hal-hal yang Inspiratif dari Pembicara-pembicara Yang Nantinya Akan kita Buat acara rutin Yang nanti Kita program Supaya teman-teman Bisa Teman-teman Mahasiswa khususnya Bisa mendapatkan Berbagai macam Baik itu Ilmu Materi Dari pakar-pakar Yang memang Sudah bisa Ya sudah Tidak perlu kita Ragukan lagi Kualitasnya Seperti itu Itu yang memang Pikiran Awal Kenapa Kami membuat Pelakon Yang namanya Bincang Indonesia Dan kami Ya Berterima kasih Sekali Pada Mas Ipo Yang sudah Menyempatkan Waktunya Untuk bisa Sharing ilmunya Kepada kita Dan Saya harap Teman-teman Juga bisa Menyerap Ilmu Yang nanti Akan disampaikan Oleh Mas Ipo Santosa Mungkin itu Yang bisa saya Sampaikan Sekali lagi Terima kasih Assalamualaikum Baru'alaikum Ya terima kasih Kepada Mas Iman Adipunama Atas sambutannya Jadi Mengulang Tadi apa yang disampaikan Oleh Mas Iman Bahwa Bincang Indonesia Merupakan Platform Yang digagas oleh Teman-teman Dari PPI Taiwan Untuk bisa Menjadi media sharing Buat teman-teman Jadi kita Akan Secara rutin Mengundang Toko-toko Yang kita Anggap Inspiratif Untuk bisa Berbagi pengalaman Kemudian Berbagi Motivasi Dan inspirasi Pada teman-teman Pelajar Taiwan Pelajar Indonesia Di Taiwan Tepat tangan dulu Dan sudah hadir Di tengah-tengah kita Mas Ipo Santosa Selamat datang Mas Ipo Santosa Gimana? Belum jet lag Mas Ipo? Alhamdulillah Ya Nah Sebelum kita Memasuki Sesi utama kita Hari ini Jadi Kita akan mendengarkan Nanti Mas Ipo Santosa Akan berbagi Pengalaman beliau Kemudian berbagi Motivasi Sehingga nantinya Kita Ketika Kembali ke Indonesia Punya gambaran Kita mau lakukan sesuatu Apakah yang kita bisa lakukan Untuk berubah Indonesia Untuk menjadikan Indonesia Lebih baik lagi Nah Nanti Selama jalannya acara Akan dipandu oleh moderator Moderatornya siapa? Masih ingat tadi? Saya sudah perkenalkan Siapa? Mas Uca Pak dokter? Iya Beliau adalah seorang dokter Beliau adalah seorang dokter Tapi bukan seorang dokter Iya Bener masih single mas? Oh Nggak Deralat kok Deralat Iya Deralat Ya Jadi Beliau Bukan seorang dokter Beliau sekarang sedang Belajar di Taipei Medical University Di bidang Doctor of Philosophy in Medical Sciences Kemudian Kemudian beliau punya banyak pengalaman Di bidang entrepreneurship dan bisnis Yang termutahil adalah CEO dari PT Patra Jaya Abadi Kemudian owner dari Sivi Kozi Kopi Indonesia Kemudian beliau juga mendapatkan banyak penghargaan dari baik di level nasional Maupun internasional Yang terakhir kemarin Beliau Mendapatkan penghargaan sebagai Top 10 Entrepreneur Business Startup Award 2008 Dari Cell LifeWire Cell And Ministry of Yacht of Indonesia Ya Wow Jadi Sangat inspiratif Beliau seorang dokter Tapi bukan seorang dokter Jadi Kita juga akan mendapatkan inspirasi dari beliau Langsung saja kita undang Pembicara Maaf Bukan pembicara Moderator Jadi moderator kita pada hari ini Langsung kita undang ke atas panggung Dokter Muhammad Ali Zucar Selamat pagi Yang saya hormati Bapak Sono Dan juga Para utam undangan Para peserta sekalian yang saya hormati Dan juga Mas Iko Santosa Terima kasih telah menguatkan waktunya Ke Taipei Pagi ini istimewa Istimewa karena Selain ini Pertama kalinya Taipei Majitu University Diversite sebagai host Untuk kegiatan PP Taiwan Teristimewa karena kita mendapatkan Kehormatan Kedatangan tamu spesial Yaitu beliau Pas Iko Santosa Yang mungkin Selama ini Cuma kita lihat di televisi Begitu Atau mungkin lewat karya-karya tulisan beliau Mungkin sudah terlanjur akrat Kita baca Pagi kesempatan Hari ini kita akan mendengarkan langsung Ilmu dari beliau Jadi kita akan mendapatkan kesempatan Belajar langsung dari ahlinya Gitu Karena memang disebutkan bahwa Kebirausahaan Entrepreneurship itu merupakan Suatu Fitrah Atau naluri alamiah Yang pasti dimiliki oleh semua Manusia Namun ini kita punya kesempatan Untuk mengasah Atau memotivasi Membangunkan kembali Semangat motivasi Kebirausahaan kita Langsung Dari Ahlinya Langsung dari yang terbaik Yang beliau disebut Sebagai salah satu Dari 24 Tokoh Pilihan Indonesia Tepuk tangan Untuk Mas Ibo Sandosa Waktu kami Terima kasih Boleh ayam dulu Ibo Sandosa adalah Motivator bagi jutaan orang Semuanya telah diselenggarakan Di berbagai negara Di berbagai benung Terima kasih Bisnis-bisnisnya tersebar di 100 cabaran Indonesia Media-karya nasional berikut Tokoto nasional berpreferasikan karyak-karyak Mari kita sambung roti pakot kita, Ibo Santosa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi semuanya? Pagi Sebelum kita mulai, boleh tolong merapat ke depan, boleh gak? Kita isi waktu-waktu yang kosong, boleh? Silahkan saya kasih waktu 10 detik ya Oke, yuk bergerak Satu Dua Kita mau bicara dulu nih ya Masa di belakang Tiga Empat Ayo, 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 cepat, cepat, cepat Empat Lima Ini kosong nih, ayo, cepat Ini, yuk Lima Enam Bicara duit nih, rezeki nih ya Masa di belakang Kalau nonton film di belakang gak masalah ya Enam Tujuh Lapan Sembilan Lampunya nyala aja, boleh? Nyalan terus aja, gak masalah Nyalan terus, boleh lampunya? Kayak tadi Ini besok penerangnya nih Sudah? Oke Alhamdulillah Yang Sudah baca buku saya ada disini? Oh ada juga ya, alhamdulillah Oke, angkat tangan terus Angkat tangan ya Sudah baca, sudah baca Saya pengen tahu sesuatu Oke Angkat tangan, angkat tangan Sudah? Oke Angkat tangan terus Terus, terus, terus Oke Nah Siapa yang diantara sudah baca ini Kan ada nih Ada belasan orang Siapa yang sudah baca ini Sudah praktek Dan sedikit banyak sudah mengalami kajeban Coba Oke ya Satu Dua Tiga Lagi Oke Jadi diantara belasan orang Tiga yang sudah mengalami sedikit banyak kajeban Alhamdulillah Ini janji dari saya Jadi acara kita pagi hari ini Saya tahu teman-teman Kalau di luar negeri itu Waktunya sangat-sangat mahal Beda dengan di Indonesia ya Kalau di Indonesia kita punya waktu Untuk ketemu-ketemu ya Untuk ngobrol-ngobrol bisa Kalau kita di luar negeri Biasanya Terutama negara maju Itu waktu sangat-sangat mahal Karena biasanya hari-hari Biasanya kita sangat-sangat sibuk Ya Saya tahu Waktu teman-teman bahagia disini Makanya nanti dalam satu jam ke depan Itu insya Allah Kita akan belajar bagaimana ilmu rezeki Ya Janji dari saya Janji dari saya Itu Pasti apa? Nefet Pasti nefet Sehariannya cuma dua Sehariannya berapa? Dua Yang pertama Jangan tunda satu haripun Kedua Jangan pertanyakan satu haripun Ya Saya sudah bawa seminan ini Di empat benua Di hampir 20 negara Ya Pesertanya dari yang Mimpi Harder ada Artis juga ada Mas Nengku Wisnu Mas Dude gitu ya Itu Yang sudah ikut Terus juga Mas Dimas Seto ya Itu juga sudah ikut Kalau duta besar Ada duta besar Qatar Duta besar Brunei Duta besar Australia yang sebelumnya Itu alhamdulillah juga sudah ikut Wakil duta besar Mesir Yang sebelumnya juga sudah ikut Macam-macam Kalau miliarder ya alhamdulillah sudah banyak Alhamdulillah beneran sudah banyak Yang punya Maichi ya Itu sudah ikut Yang punya Lelelela itu sudah ikut Macam-macam Kalau hitung-hitung di Indonesia itu Alumni sekitar 300 ribu Di seluruh Indonesia Di Amerika kita sudah jalankan Dua kali Semina di sana Di Australia sudah dua kali juga Di Jepang sudah tiga kali Taiwan sudah pertama kali ini Ya Kalau Hongkong alhamdulillah rutin Tiap tahun sampai dua kali Diga kali Saya tidak ngomong Seminarnya disini ya Tapi saya ingin tunjukkan bagaimana Seminarnya ini bawa perubahan yang besar Dalam kehidupan orang Akhirnya orang ini disampaikan kemana-mana Akhirnya tersebar lah Di seluruh dunia Tersebar di seluruh Indonesia Siarannya tadi cuma berapa? Dua Dua Pertama apa? Jangan tunda Kedua apa? Jangan tunda Jadi makanya gak ada sesi tanya jawab Bentar ya Aman saya ya Karena sekali kita tunda-tunda Satu hari saja Itu efeknya bisa tertunda berbulan-bulan Boleh ya? Siap? Siap Siap Oke Sekarang kalau saya bilang selamat pagi Tepuk tangan satu kali Pagi Kalau saya bilang selamat siang Tepuk tangan dua kali Ya? Lo matuh Siap Kalau saya bilang selamat sore Tepuk tangan tiga kali Sore Kalau saya bilang selamat malam Kalau saya tepuk tangan Oke Gampang dipahami? Mudah dimengerti? Mudah Oke Boleh dites? Boleh Pagi Pagi Malam Dampak dipahami? Mudah dimengerti? Disini katanya S2, S3 semua ya Oke Pagi Sore Malam Makin sedikit ya Makin sedikit Berarti makin fokus ya Oke kita mulai Mulai next Jangan lupa like Jadi bagaimana mengubah peluang sempit Jadi duit Saya bahas dalam perspektif tujuh kajian bank rezeki Kita lihat yang pertama Boleh next lagi Kita ini dari SD sampai kuliah Biasanya biasa itu otak kirinya Makanya pintar-pintar Jagok ngafal Jagok ngitung Ngitung duit bisa banget Tapi duitnya gak ada Karena biasa itu otak kirinya Kanannya itu kurang Kanannya itu apa? Kita lihat Bukan sebelah otak kiri gak perlu Kiri itu perlu Cuma kelapa kiri gitu loh Yang kanannya jarang-jarang biasa Ini bukan hanya di Indonesia Negara maju juga sama Itu diakui oleh Amerika Itu juga diakui oleh Jepang gitu ya Walaupun tentu ada perdebatan Ada perdebatan antara Ada yang mengatakan otak kiri, otak kanan itu gak ada Katanya gitu Tapi mostly penelitian mengatakan itu ada Terbukti orang kalau terganggu otak sebelah kirinya Akhirnya kemampuan menulisnya udah gak bisa Kemampuan berbicara sudah gak bisa Kalau yang terbentur kanannya Kemampuan visual sudah gak bisa Jadi itu bukti nyata bahwa Saya cenderung berpegang bahwa Perbedaan otak kiri dan kanan itu ada Kiri dan kanan itu ada Kanan ada apa? Pertama kanan itu dia fleksibel Pertama apa? Fleksibel Mampu beradaptasi Kuliahnya mungkin soal kedokteran Tapi tau-tau ngurus bisnis Tau-tau ngurus pertanyaan Atau ngurus salon Bisa Ngurus urut Bisa Jadi tidak harus urut Nah beda kalau orang kiri Harus urut Kuliahnya kedokteran Kerjanya masih kedokteran Bisnisnya masih kedokteran Kalau kanan tidak harus urut Boleh urut boleh tidak Karena menurut orang kanan Satu-satunya profesi yang harus urut adalah Tukang urut Selain tukang urut kita gak harus urut Kita bisa mulai dari mana saja Saya buka TK Khalifah itu ya Ada 70an cawang di Indonesia Saya buka TK itu sebelum saya punya anak Dan saya juga tamatan Bukan paut Bukan pendidikan Bukan semuanya Jadi tidak harus urut Kita lihat seperti Johnny Andrean Itu dia jago Nyalom Jago Tau-tau bikin roti Bikin jeko Apa kaitan rambut Sama roti? Gak ada Rambut gak boleh karena roti Rambut itu gak kenapa Rambut gitu Nah Jadi tidak harus urut Dan saya pelajari juga Ternyata banyak orang-orang hebat dalam sejarah itu Yang kuliahnya sekolahnya gak ada kaitan Dengan kehebatan dia sekarang Contohnya ya Kayak pakar marketing dunia gitu ya Salah satunya adalah Kenny Chiomai Dia adalah seorang doktor nuklir Doktor nuklir coba ya Jadi pakar marketing dunia Termasuk juga pakar marketingnya Indonesia gitu ya Pak Hermawan Katajaya Apa backgroundnya? Guru matematika Dan masih banyak lagi Kalau kita bahas gak selesai-selesai ini Dan coba dari sekitar kita Betapa banyaknya orang yang sukses Tapi tidak harus dengan faktor sekolahnya Faktor kuliahnya Nah dia fleksibel Apa yang mungkin dia jalankan Oke Kayak teman saya ada juga Dia seorang dokter gitu ya Sekeluarga dokter semua Ya Dia juga dokter Tapi tidak pernah satu hari pun praktis sebagai dokter Ya Pengusaha jual air ya Ya Alhamdulillah Ya sebulan Misalnya bisa di atas 20 juta Oke Pernah juga waktu itu 800 juta Nah ya Nah Jadi tidak harus ada kaitannya Penting uangnya ada kaitannya dengan kita Itu aja Ya Karena mahasiswa itu Saya fokus pada IPK Padahal yang penting adalah IPK Indeks pendapatan kumulatif Itu-itu Kalau ini besar Bisa sedekah Bisa wakaf Ya Bisa membiayai orang tua Bisa membiayai keluarga Dan seterusnya Tapi kalau IPK biasa itu Begitu keluar dari gerbang kampus Tidak berlaku lagi Sudah Oke Jadi kejar IPK ini Boleh gak dikejar dua-duanya Ya boleh Bagus loh Tapi saya bilang Sepenting-pentingnya Gelar kesarjanaan Lebih penting lagi Gelar barang dagangan Ya Nah Itu yang penting Itu yang penting Terus kanan itu Impiannya besar Imaginatif Makanya bapak ibu Teman-teman semua disini Kalau pengen tahu Kanan itu seperti apa Lihat anaknya Yang masih PK Yang masih pau Itu kanan Anak kecil itu Impiannya besar semua Dan dia fleksibel Ya Impiannya besar Pengen jadi apa Jadi pilot Pengen jadi apa Asronot Asronot Kok ngapain Mau ke bulan Kita gak kepikir Paling banyaknya Cuma datang bulan Gitu Atau mikirnya Gaji dari bulan ke bulan Jadi orang asronot Yang pengen ke bulan Dia cuma mikir Dari hidup Dari bulan ke bulan Nah ini bedanya Anak kecil dengan kita Karena dia impiannya Besar sekali Kanan sekali Jadi pengen tahu Kanan itu seperti apa Lihat anak kita Masih TK Yang masih pau Dia fleksibel Impiannya besar Kreatif Dan biasanya susah diatur Ya Itulah kanan Jadi kalau saya lihat Saya kan juga dosen Saya kalau melihat Masiswa itu kelampu Gampang diatur Menurut saya juga Gak bagus Saya dulu kuliah Di Malaysia Itu orang Malaysia Itu gampang Bagaimana diatur Sampai dosennya Salah satu dosen Yang saya ingat Waktu itu Seorang dokter Dokter statistik Dia mengatakan Kalian ini orang Malaysia Dia gak tahu Di ruang itu Di Indonesia Kalian ini orang Malaysia Gampang Bagaimana diatur Dosen bilang ini Kalian ikut Luasnya bilang ini Kalian ikut Mau jadi apa Kalian Dia bilang Kayak gitu Sampai gini Tidak pernah orang-orang hebat Dari orang-orang seperti itu Percaya sama saya Beran gak Jadi tetaplah sekolah Tetaplah kuliah Tapi mesti berani Tadi bapak kita sudah menyampaikan Memang Indonesia itu harus berani Itu cirinya kita Dari dulu Sudah ratusan tahun Terbukti bahwa orang Indonesia itu Berani Dan mesti berani Kita tidak Tidak boleh ditekan Dari pihak manapun Flexible Imajinatif Impian yang besar Jadi saya sarankan disini Kita mesti punya cita-cita Kalau gak kaya Kalau gak kaya raya Itu aja Ya Pilih mana Tapi pak nanti Kalau kaya lama masuk surganya pak Tau dari mana Iya pak Kalau kaya Hartanya banyak Nanti dihisapnya lama pak Perhitungannya lama pak Saya tanya Pernah kakeran Belum pak Orang kaya itu Lama masuk surganya Kalau hartanya bermasalah Tapi kalau hartanya digunakan Untuk kebaikan Akan mempercepat Dia masuk surga Gak percaya Coba kaya dulu Terus mati Bener gak Coba yang tadi punya uang Berapa Bikin rumah sakit Terus apa lagi Tantiasuan Bikin apa lagi Bikin sekolah Dan seterusnya Yang muslim Bikin pesantren Ini mudah-mudahan Jadi wasilah bagi dia Untuk masuk surga Ada orang buka puasa Dikasih bukaan puasa sama dia Ada orang lagi zikir Dikasih sama dia biaya juga Itu mudah-mudahan Jadi wasilah bagi dia Untuk menuju surga Tapi kan kaya itu ujian pak Kaya itu ujian miskin Jika ujian Mending kaya aja Bener gak Sama-sama ujian Oh miskin itu pak Bisa menjadi masalah Menuju surga Kaya juga sama Ya kan Tapi gini pak Derajat orang miskin Yang bersabar Itu baik pak Oh sama Orang miskin yang bersabar Derajatnya sama dengan Orang kaya yang bersyukur Ya mending kaya aja Bener gak Kan sama derajatnya Dan nabi itu Yang orang jarang pahami Nabi-nabi kan ada banyak Nabi-nabi semua itu Ada yang miskin Ada yang kaya Kalau muslim Misalnya kayak nabi Muhammad Itu nabi Muhammad Miskin atau kaya Pernah miskin Pernah kaya Jadi nabi Muhammad Nabi terakhir Dia terhadapnya komplit Pernah bujang Pernah nikah Pernah monogami Pernah poligami Pernah duda juga Pernah mimpin pasukan Pernah mimpin domba Pernah mimpin negara Komplit semuanya Pernah jadi ayah Pernah jadi kakek Semuanya pernah Termasuk juga Pernah miskin Pernah kaya Nah cuma kalau ditanya Berapa lama miskinnya Itu cuma Waktu dia jadi penggembala Sedentara waktu kecil Ya karena Yatim piadu gitu Ya Itu jadi penggembala Tapi coba bayangkan Sudah mandiri itu Dan itu di usia 6 tahun Coba bayangkan Jadi usia 6 tahun Sudah making money Disini kita baru kuliah Mau belajar Ya Nah Gimana cara mencari duit gitu ya Beliau usia 6 tahun Ya Dan Ketika kapan Ketika beliau di boycott Itu juga susah ekonomi Sekalama kurang lebih 3 tahun Ya Nanti baca sebuah ensklopedia Dari Doktor Syafi Antoniong Jadi Nampil Mawad itu miskin Sekitar 3 tahun Ketika dia di boycott ekonomi Ya Ini pesan buat kita semua Artinya apa Kalau miskin jangan lama-lama Ya Maksimum berapa 3 tahun Ya Jangan lama-lama Ya Oh saya cari pengalaman pak Cari pengalaman di bidang yang lain aja Ya Saya pernah waktu itu Ditegur sama ibu-ibu Ampotadewan Dia bilang Masih pun yang ngomong kaya terus Ngomong usaha terus Kalau semua orang Indonesia kaya Semua orang Indonesia pengusaha Siapa yang kerja Dia bilang Saya bilang Ngapain dipikir bu Eh Ngapain dipikir Saya bilang Dan aneh kata Semua orang Indonesia kaya Nanti kita panggil TKI Tenaga kerja Inggris Ya Kenapa yang ngomong ya Tenaga kerja Washington Nah Jadi kan enak tuh Supir kita bule gitu ya John sini John Ya Nah Tidak perlu kita baca Bahasa Inggris Ya Dia belajar bahasa kita Kita ini kan lupa Jawa-Jawa semua Belajar bahasa Inggris Ya pasti susah gitu ya Nah Dia belajar bahasa kita gitu loh Ya Kan keren Ini gak bercanda ya Saya sering ngisitu di Merko Energi ya Itu perusahaan asli Indonesia Bosnya siapa? Orang Indonesia Manager-manajernya Bule Keren gak? Keren Jadi bukan mustahil yang kaya gituan Saya kalau bikin seminar besar di Indonesia Itu penerimaan tamunya Bule-bule semua Ya bicara saya Keren gak? Keren Asik gak? Asik Jadi bukan yang mustahil kaya gituan Mulai aja dari diri kita Ya Jadi kan nanti supir kita kaya Brad Pitt Dibatunya kaya Angelina Jolie Betah di rumah semuanya Itu bapak-bapaknya Istrinya yang capek Yang jagainnya gimana Karena dulu saya belajar bahasa Inggris Itu susah banget Alhamdulillah waktu saya belajar bahasa Inggris Test TOEFL TOEFL saya waktu itu sekitar 550 Bagusah ya 550 Tapi itu bertiga Sama teman-teman Di total Dapatlah segitu Jadi kalau sekarang kita belum kaya Gak apa-apa Niatkan Coba yang kaya Kenapa mau kaya? Pengen bangun pak sekolahnya Pengen bangun pak rumah sakitnya Andai kata tidak terjadi sekalipun Itu jadi doa Jadi amal Bener gak? Tapi kalau gak kepikiran Yaudah gak ada amalnya semuanya Jadi belum gak masalah Niatkan Makanya saya bilang Mesti punya mental Mental kaya Ya Nah jadi impian mesti Mesti besar Saya selalu mengatakan Kalau kita bercerita-cerita besar Berarti kita percaya bahwa Tuhan Kita maha besar Kalau kita bercerita-cerita kaya Berarti kita percaya bahwa Tuhan Kita maha kaya Kalau impian kita remeh Berarti kita meremehkan kemampuan yang maha kuasa Kita ini diciptakan Dirancang untuk jadi pemenang Memang gitu tujuan keciptaan Tidak ada diciptakan untuk jadi loser Itu gak ada Dirancang untuk menjadi pemenang Luar biasa Ya Nah jadi kita semua nih Nah cuma ada yang memanfaatkan potensinya Ada yang tidak Ada lagi yang beralasan Oh gak punya modal Gak punya modal Macam-macam semuanya Oke Padahal saya tanya ya Andai kata dengkul yang saya copot Saya ganti 1 miliar Mau gak? Gak mau Ya Jempol yang saya copot Ya saya ganti 100 juta Gak mau juga Artinya diri kita ini Potensinya luar biasa Ada yang kata di rupiah kan sekalipun 1 miliar pun gak bisa 1 triliun pun gak bisa Ya Cuma orang masih banyak yang beralasan Gak punya modal Gak punya modal Gak punya modal Biasanya orang yang ngomong gak punya modal Biasanya Itu gak punya kegigihan Gak punya kreativitas Modal yang di kambing hitam kan Saran saya jangan cari kambing hitam Cari kambing kurban aja Ya Jadi impian masih besar Oke Dan kalau bagi yang muslim ya Coba lihat tuh ya Banyak perintah-perintah isyarat untuk kaya Sebentarnya Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, wakaf Ya Itu tidak bisa dilakukan Kalau kitanya Kere Ya Gak bisa Oh bisa pak Ada pak orang miskin pak Bisa berhaji Oh iya dihajikan sama orang lain Soalnya Oke Coba bayangkan Anda mau nilai mana Memberangkatkan orang Atau diberangkatkan sama orang Kalau saya memberangkatkan orang Dan itu bisa berkali-kali Ya Bener gak ini Banyak ustad-ustad negur saya Wah masih puannya Selalu ngomong kaya Selalu ngomong ini Saya bilang justru agama Yang jurnal seperti itu Ustaz Dibilang meninggalkan alih warismu Dalam keadaan berkecukupan Itu lebih baik Daripada meninggalkan mereka Dalam keadaan lemah Itu hadis cahaya Hadis itu menjelaskan ayat Yang bunyinya Kendaklah engkau risau Meninggalkan alih warismu Dalam keadaan lemah Lemah apanya Imannya Ilmunya Nafkahnya juga Dan teman-teman nanti ya Bagi muslim coba Nanti pas pulang Buka surah Tentang waris Itu luar biasa Kalau tentang sholak aja Itu diakurkan Tidak detail Pakai hadis Baru detail Kalau hukum waris Pakai kitab suci aja Sudah detail Jadi tanpa hadis pun Kita bisa paham Kenapa Tuhan gak mau Kita berantem Berada warisan Nanti cek di hadis Hadisnya soalnya Tuh enggak Berantem jadinya Oke Nah Kalau akhir udah jelas Mutlak sudah Dan coba Hukum waris seperti apa Dia atur tuh Kalau seseorang meninggal Ada buat anaknya Ada buat istrinya Oke Ada buat orang tuanya Ada buat saudaranya Artinya apa Tuhan itu berasumsi Kita meninggal Yang keadaan kaya Tau gak Sehingga dibagi-bagi Itu masih nyucuk Angkanya semua Tau gak Kalau punya cuma panci Yang periuk Gimana baginya coba Gimana baginya coba Satu odol Satu sekat gigi Gimana mau bagi coba Karena punya ratusan juta Dibagi disini tuh Cukup semuanya Enak semuanya Sampai seperti itu Oke Oh tapi harta gak dibawa mati pak Nah yang ngomong itu Gak punya harta biasanya Oh mobil keren-keren Gak dibawa mati pak BMW Gak dibawa mati pak Saya bilang BMW bisa dibawa mati Mercy bisa dibawa mati Bisnis 10 cabang 100 cabang pun bisa dibawa mati Gimana caranya Gunakan itu untuk kebaikan Berang gak Punya mobil BMW Ngapain Datang kesini untuk ilmu Amal gak itu Amal Nah jadi mobil mewah tuh Bisa dibawa mati Asal kita gunakan itu Untuk kebaikan Caranya gimana Miliki dulu mobilnya Baru bisa Kalau gak bisa Kalau gak ada Yang gak bisa Jadi yang mahl gitu ya Apalagi nabi itu kan Naiknya onta Bukan burung onta Jadi onta itu berkaki 4 Kalau bahasa sekarang itu mobil Bukan burung onta Burung onta itu kaki 2 Motor itu Jadi naiklah yang Itu ya Entah ya Yang kaki 4 Gak usah tersinggung Tersinggung gak dapat duit Mending berubah Insya Allah dapat duit Jadi Inilah ciri-ciri Otak kanan Dan ini kita lihat Cuplikan yang sebentar Next Ini wawancara Sebelum di Amerika Kemarin Untuk left brain Oh right brain I see Even in Indonesia And other countries They usually elaborate Left brain About math Science And language But right brain Is not exposed That much That much Okay Let's say It's about creativity Imagination Dream Empathy Leadership It's about right brain Lumayan lah bahasa inggrisnya ya Untuk anak TK SD ya Oke lanjut lagi Kita lihat 1 menit ya Tentang otak Kiri otak kanan ya Jadi kalau kiri itu Dia self centric Fokus pada dirinya sendiri Makanya kalau kita Ya Anak kita Temannya sedikit Biasanya cenderung kiri Karena self centric Kalau kanan Dia ada centric Fokusnya pada orang lain Mau jualan Mikir Apa yang orang suka Bukan dirinya suka Walaupun dia jadi ayah Fokusnya pada anaknya Walaupun jadi dosen Fokusnya pada mahasiswanya Nah itu kanan Dia ada Other centric Oke Terus kalau kiri ini Dia sangat-sangat sadar Kalau kanan Dia subconscious Makanya kemampuan visual Kemampuan imajinasi Itu ada juga di otak bawah sadar Juga adanya di otak kanan Kemampuan intuisi Itu ada juga di otak bawah sadar Juga adanya di otak kanan Coba perhatikan baik-baik ya Apa saja komponen yang ada Pada otak bawah sadar Itu ada semua di otak kanan Kemampuan random Sama juga Nah terus Kalau kiri ini realistik Realistis Kalau disuruh usaha jawabannya Tapi-tapi Kalau-kalau jangan-jangan Nah itu zingkirnya selalu seperti itu Tapi-tapi kalau-kalau jangan-jangan Tapi-tapi kalau-kalau jangan-jangan Kalau kanan itu dia Imajinatif Impin yang besar Kalau kiri ini dia realistik Realistiknya temannya Geser dikit Jadinya pesimis Oh mana mungkin kaya pak Saya memang orang kaya tujuh turunan Tapi saya sekarang keturunan kegelapan Jadi dia sangat-sangat realistik Akhirnya jatuh pada pesimis Kalau kiri dia urut-urut Nah ini dia Linier Ada modal baru buka usaha Nggak ada modal nggak buka usaha Mapan dulu baru nikah Nggak Mapan nggak nikah Oke Cukup dulu baru sedekah Nggak cukup nggak sedekah Kalau kanan Nggak harus murut Bisa dibalik sama dia Nggak punya usaha Nggak punya modal Buka Nanti dapet modalnya Belum Mapan Nikah Jadinya Mapan Aku yang mengayakan orang-orang yang menikah Jadinya gitu Kita nunggu kaya dulu baru nikah Akhirnya kaya di usaha 71 Ya Nikahnya di usaha 72 Ya Nah Mau ngapain itu ya Perjuangan hidup gitu ya Harusnya jangan perjuangan hidup ya Pandangan hidup gitu ya Sekali pandang langsung hidup gitu ya Jangan berjuang dulu baru hidup gitu ya Kamaan gitu ya Jadi tidak harus surut Cukup sedekah Nggak cukup sedekah Karena ayatnya mengatakan Sesiapa yang disempitkan rezekinya Nggak lah menafkakan sebagian hartanya Biar ya Sesiapa yang disempitkan rezekinya Nggak lah menafkakan sebagian hartanya Jadi serang sempit Miskin Susah Bermasalah Di seluruh sedekah harta Itu ayatnya Kebanyakan kita nunggu kaya dulu Makanya nggak kaya-kaya Makin sempit Makin sempit Makin sempit aja Jadi searjen-arjennya orang kaya bersedekah Lebih arjen lagi orang miskin bersedekah Menurut saya Orang kaya nggak sedekah Tetap kaya Bener nggak Cuma hartanya nggak berkah Tapi orang miskin Nggak sedekah Makin nyungsep hidup dia Tau nggak Bener nggak Nah agar lapang Dia mestinya berbagi Agar keluar dari Kesempitannya Jadi kalau kiri itu Dia linier Ruk-urut dia Kalau penelit terang Nggak harus urut Karena satu-satunya profesi Yang harus urut Adalah Nah Apanya itu Ya Tetang-urut Nggak harus urut ya Kalau dibalik Nggak bisa tupang turu Nah Lain di dalam dunia Jadi harus urut Terus Soalnya itu memang Langsung action Jukanya Langsung action Dan memang agama Mengajukan seperti itu Sebaik-baiknya ilmu Adalah ilmu yang diamalkan Bukan ilmu terus Udah Sebaik-baiknya ilmu Adalah ilmu yang diamalkan Jadi tau dikit Langsung amal Langsung action Spontan Kalau orang kiri itu Pengen apa-apa Terus sempurna semuanya Jadi pengen buka usaha Kuliah dulu 3 tahun Terus sambil ke MBA 2 tahun Total 5 tahun Orang 5 tahun Dan 10 cabang Dia masih kuliah Oke Terus kuliah itu Ngumpulin pengalaman Kata dia Ngumpulin pengalaman 2 tahun Terus apalagi Ngumpulin modal 3 tahun lagi Oke Lama banget Jadi mau buka restoran Padang misalnya Ya belajar dulu Bagaimana caranya Bikin rendang Kelamaan Anda bikin rendang Belajar rendang 3 tahun Sementara orang Sudah bikin rendang 7 tahun Anda pasti kalah Bener gak? Ya udahlah pak Saya orang jawab pak Saya buka usaha Mbak Soe aja pak Basso bisa belajar Pak seminggu Anda belajar seminggu Sehebat apa sih Seenak apa sih Pasti saat kalah Pastilah kalah Sama orang yang sudah Bikin basso selama 7 tahun 10 tahun Bener gak? Makanya kalau mentalnya Pengusaha Tidak harus Tidak harus Tidak harus berpikir How Tapi berpikir apa? Who Jadi gue ingin diputer Tidak harus berpikir How Berpikir apa? Who Siapa aja Bikin basso? Ajak dia jadi partner kita Atau ajak jadi karyawan kita Atau jadi bini kita Udah selesai Beneran tak? Ya? Dibina terus dibini gitu Ya enak Udah selesai Maksudnya kita Belajar lagi bikin basso gitu Ya? Kelamaan Ya? Jadi tidak harus Kita yang ahli Nabi mengatakan memang Kalau gak ada yang ahli Tunggulah kancuran Betul itu Tapi yang ahli gak harus kita Yang ahli itu tidak harus kita Kita bisa cari orang yang lebih ahli Daripada Daripada kita Ya? Nah jadi Kalau kan itu gampang semuanya Contoh ya Kita ngomong sederhana aja Ini kan banyak Muka Jawa Sudah disini ya Nah Ada yang Jawa Dan Sumatera gitu ya Kan kita familiar dengan bakso gitu ya Bakso ya Di kota kita Yang paling murah Harganya berapa? Yang lumayan lah Rasanya gitu ya Mungkin Tapi itu Mungkin lokasinya dekat Kompleks Dekat SD gitu Ya? Berapa? 5 ribu ada? Ada Lumayan rasanya? 6 ribu ada? Ada lumayan? Masa gak ada sih? Oke katalah 7 ribu ada ya Yang Rasanya lumayan Harganya 7 ribu ada ya? Ada Oke Sekarang Kita lihat yang sebaliknya Bakso yang paling mahal di kota kita Berapa harganya? 30 ribu ada? 30 ribu ada? Oke Kita katakanlah 30 ribu ya Walaupun ada yang 50 ribu sebenarnya 80 ribu juga ada Katalah 30 ribu Lihat nih Kalau karyawan Mentalnya karyawan Atau semata-mata pengusaha Eh sorry Semata-mata mahasiswa Gak kelihatan yang keluar Tapi kalau pengusaha Atau mentalnya pengusaha Dia melihatnya sebuah peluang Bener gak? Disini jual cuma 7 ribu Disini 30 ribu Peluang gak? Belum Tinggal datangin apa-apa ini Bang mau gak aku beli basonya Ya tiap hari aku beli 20 mangkok Oke Senang gak dia? Pasti senang langsung Sujud syukur deh itu Ya Dia beli 20 mangkok tiap hari gitu Ya Berapa harganya? Ya karena beli banyak ya sudah Ya akhirnya mungkin 4 ribu atau 5 ribu Bener gak? 5 ribu masuk akal? Oke beli 5 ribu disini Setelah itu ngapain? Cari tempat yang memang Mampu menjual 30 ribu Atau katalah 20 ribu Tempatnya yang harus punya kita Jadi misalnya Dia sudah jual MP-MP Tapi baso gak ada Dia sudah jual B-Tiaw Tapi baso gak ada Atau sudah jual Gado-Gado Tapi baso gak ada Tauan sama dia Saya mau ditip disini baso Basonya enak Kita bagi hasil Mau gak? Kita jual 18 ribu Oke Setiap kali terjual Dia dapat 7 ribu atau 6 ribu Sisa ini buat kita Untung? Untung Toko tidak harus punya kita Yang masak baso gak harus kita Bener gak? Oke Hanya perlu sedikit kejelasan Bisa Oh tapi kan gak bener Bisa saya gitu Loh gimana coba Toyota itu saja Toyota loh itu Tau Toyota ya? Kalo tinggalin di kota Masih tau itu ya Kalo di pohon Dibuang mungkin gak tau Toyota itu Bikin mobil itu Apakah dia yang bikin? Gak juga Ban orang lain yang bikin Berang gak? Kaca orang lain yang bikin Ya Aki orang lain yang bikin Mesin pun orang lain yang bikin Yang jual apakah dia? Gak juga Dia cari ATPM Indonesia siapa? Jadi kerjanya ngapain? Dia coba mengkatalusat Kalau itu semua agar itu terjadi Cuma itu kok Ya Jadi tidak harus Boleh tapi tidak harus Ya Boleh tapi tidak Tidak harus Nah makanya Kalo kanan itu Cara pikirnya tuh enak Gampang apa-apa itu Ya Mau berbagi bisa Mau buka usaha Bisa Mau nikah juga bisa Jadi gak ribet pikirnya Kalo orang kiri Mau nikah tuh panjang kali Buatnya itu Ya Perjajakan dulu Kenalan dulu Oke Terus apa lagi? Tunangan dulu Tiga tahun ya Kayak KPR ya Nah Terus pacaran lagi Tujuh tahun ya Kayak KPR Kayak leasing gitu ya Nah Terus langsung nikah Enggak juga Ngumpulin modal dulu Kayak mau buka usaha aja Kayak mau buka franchise aja Ya Ini mau nikah Oke Nah Setelah itu Ngapain lagi? Menentukan hari baik Ya Menentukan hari baik Berdebat dua keluarga ini Tetangga pun ikut debatnya Ya Nah Lama banget gitu Kalau kanan simple aja Mana ceweknya? Itu Udah langsung lamar Simple kok Bener gak? Yang penting jelas itu cewek gitu Ya Jangan Nata salah gitu Bukan cewek gitu ya Nah Udah Jadi gak pake susah gitu ya Makanya Jadinya Menikah ya Ada yang sudah nikah disini? Oke ya Menikah ya Mesrar Nikmat Berkah gitu ya Nah Makanya banyak yang pengen nambah biasanya ya Jadi kalau kanan itu Tidak harus Urut Ya Tidak harus urut Kita bisa mulai dari mana saja yang kita Kita bisa Pagi Pagi Sore Oke Kita lanjut Next Oke ya Saya pengen teman-teman menjemput impiannya semua Boleh berdiri semua Tolong berdiri berpasang-pasangan Oke Tapi laki-laki sama laki-laki Perempuan sama perempuan Laki-laki sama laki-laki Perempuan sama perempuan Ada pada apaan? Karena nanti ada Ada benzinan Oke Ada pada apaan? Saloman Jangan lepas ya Jangan lepas Oke Silahkan ditentukan siapa yang A Siapa yang B Siapa yang belum dapat pasangan? Yang belum dapat siapa? Yang belum dapat? Cari-cari Yang belum dapat cari Jodoh itu dijemput Ya Lain yang belum? Sudah ya semua ya Oke Tentukan siapa yang A Siapa yang B Sudah siapa yang A B Oke good A Ya tetap salaman Salaman Yang lepas Oke A Mendengarkan kata-kata saya Oke Terus siapa? Mengikuti Jadi A ngapain? Mendengarkan Paham A Jadi kalau saya bilang Ini Jawab juga ini Itu Itu Saya Saya Paham ya A ya B tugasnya cuma mendengarkan si A Jadi B diam saja Paham B Yang diam siapa? B Kerjanya ngapain? Diam Kudengarkan Siapa? A Gampang dipahami? Gampang Oke Saya akan mengatakan beberapa kalimat Ya Mohon bagi A gitu ya Saya akan mengatakan beberapa kalimat Ada perkataan Allah Bagian yang muslim silahkan penyesuaian Mungkin diganti dengan Tuhan atau yang lainnya Boleh ya? Boleh? Boleh Agar kita lebih fokus Tutup matanya semua Tutup matanya semua Ya saya mohon kita Tenang Relax ya Dan fokus ya Nanti kalau ketawa-ketawa Nanti gak masalah Kalau yang ini jangan Kita fokus dulu Serius dulu Ya gak lama-lama Hanya 2 menit A Kita mulai sekarang Saudaraku Saudaraku Kurang serius Saudaraku Tolong lebih serius lagi Saudaraku Saudaraku Dami Allah Dami Allah Aku dido Aku dido Dan turut mendoakan Dan turut mendoakan Agar hidup engkau Agar hidup engkau Berkah Berkah Berlimpah Berlimpah Rumah tangga Rumah tangga Yang bahagia Yang bahagia Anak-anak Anak-anak Yang menyenangkan Yang menyenangkan Karena aku tahu Karena aku tahu Engkau juga ridok Kepadaku Engkau juga ridok Kepadaku Mendoakan aku Mendoakan aku Agar hidupku Agar hidupku Berkah Berlimpah Berlimpah Saudaraku Saudaraku Insya Allah Insya Allah Kita bisa Kita bisa Karena engkau Mendukungku Karena engkau Mendukungku Aku pun mendukungmu Aku pun mendukungmu Tenang Sekarang gantian B Ikuti kata-kata saya Masih ditutup matanya Masih ditutup matanya B Ikuti kata-kata saya A Mendengarkan B Tolong lebih serius Lebih fokus Lebih penghayatan Kita mulai Sekarang Saudaraku 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 Demi Allah Aku riduh Dan turut mendoakan Agar hidup engkau Berkah Berlimpah Rumah tangga Yang bahagia Anak-anak Yang menyenangkan Karena aku tahu Engkau juga riduh Kepadaku Mendoakan aku Agar hidupku Berkah Berlimpah Saudaraku Saudaraku Insya Allah Insya Allah Kita bisa Kita bisa Karena engkau Mendukungku Karena engkau Mendukungku Aku pun Mendukungmu Aku pun Mendukungmu Silahkan dikelup Temannya Silahkan duduk Saya Aminkan Saudaraku Nangis Apa yang terasa? Saudaraku Nangis Apa yang terasa? Super Amin Jujur ya Saya tanya Siapa yang merasakan Merinding luar biasa? Siapa yang merasakan Sempat Menihat tes air mata? Kenapa? Efek dari Saling Saling Ridho Saling Mendoakan Bukan orang lain Menghalangi rezeki kita Tapi karena kita tidak Ridho terhadap rezeki orang lain Itu yang menghalangi Rezeki kita Bukan orang lain Yang menghalangi Impian-impian kita Tapi karena kita Denki terhadap Impian orang lain Pencapaian orang lain Itu yang menghalangi Impian kita Teman kita Nek pangkat Kita gak ridho Teman kita Buka usaha Kita gak ridho Dia lulus duluan Kita gak ridho Dia nikah duluan Kita gak ridho Dia mati duluan Baru kita ridho Ini penyakit Teman yang Mendoakan Mendoakan